Saudara Miss Universe Organization memutuskan mencabut lisensi perwakilan Miss Universe untuk Indonesia dari organisasi yang menyelenggarakannya. Keputusan ini merupakan imbas dari kasus dugaan pelecehan seksual dalam ajang Miss Universe Indonesia. Organisasi Miss Universe Global mencabut lisensi Miss Universe Indonesia dari POPI Capella imbas kasus pelecehan seksual yang dialami sejumlah finalis. Tindakan ini otomatis membuat PT Capella Swastika karya milik POPI Capella tidak lagi memegang lisensi Miss Universe di Indonesia. Melalui Instagram dikatakan, organisasi Miss Universe telah memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan pemegang lisensi di Indonesia atas nama PT Capella Swastika karya dan direkturnya POPI Capella. Mengingat, apa yang telah kami pelajari di Miss Universe Indonesia adalah jelas lisensi ini tidak sesuai dengan standar merek etika atau harapan sebagaimana tertera dalam buku panduan dan etika bisnis dan kerja. Menparagraf Sandiaga Uno membentuk tim khusus mengevaluasi dan memonitor perkembangan kasus dugaan pelecehan seksual peserta Miss Universe Indonesia. Sandiaga yakin tujuan pengadaan Miss Universe Indonesia yang baru berjalan pertama kali itu baik. Namun yang menjadi catatan penting adalah justru saat penyelenggaraannya harus diperhatikan agar tidak terjadi penyimpangan. Sekarang karena proses hukumnya sudah berjalan, maka proses hukumnya harus kita hormat. Tapi kita sudah menyiapkan tim khusus untuk memonitor dan mengevaluasi. Nah kita yakin bahwa semuanya niatnya baik. Tapi mungkin dalam penyelenggaraan, dalam SOB sama seperti kita menyelenggarakan tadi di Labuan ada Ya dan Yul, di Jakarta ada Abang dan None, ini kuncinya di eksekusi di lapangan yang harus berkarifan lokal. Penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual dalam kontes Miss Universe Indonesia terus berjalan. Penyidik telah memeriksa tempat kejadian perkara. Dari hasil sementara, penyidik memeriksa sejumlah kamera pemantau CCTV di lokasi tempat terjadinya dugaan pelecehan seksual peserta Miss Universe Indonesia. Dan hasil pengecekan TKP juga ternyata di sana ada CCTV, walaupun CCTV menurut keterangan daripada penitia ataupun pelapor bahwa CCTV dalam keadaan mati. Kita akan cek, kita akan cek oleh karenanya dalam waktu dekat kita akan pereksa korban dulu, kemudian telapor kita akan pereksa. Apabila ini memenuhi delik ataupun perbuatan pidana tentunya akan kita tindak lanjuti sampai menemukan siapa tersangka. Sebelumnya, panitia penyelenggara mengatakan rekaman di sekitar lokasi dalam keadaan mati. Dalam kasus ini, mantan direktur visual Miss Universe Indonesia yang juga fotografer menjelaskan proses pengecekan badan atau body checking peserta tidak ada dalam radon acara. Kalau menolak nanti akan didiskualifikasi atau mungkin dikurangi nilainya, karena yang memotret ini juga punya jabatan yang sangat tinggi, langsung di bawahnya, ownernya gitu. Tapi yang jelas kita berdua sih tidak tahu ya soal masalah ini, karena di rundown pun tidak ada jadwal body checking. Kita jadi juga tidak ada di lokasi, yang memotret adalah perempuan. Kontas kejatikan Miss Universe Indonesia 2023 mendapat sorotan usai peserta yang mengaku mengalami pelecehan melapor ke polisi. Tim Liputan, Kompas TV